Baik ya, jadi kalau ekonomi kita nggak bertambah ya Atau nggak berkembang seperti sekarang ya Hanya stuck di 5 persenan memang itu beresiko ya Saya rasa kecenderungannya akan membuat instabilitas dalam perekonomian ya Ini sebetulnya sudah kelihatan dari bagaimana kemudian ketika wacana-wacana ini bergulir ya Di beberapa katakanlah di bulan lalu begitu Itu langsung menimbulkan reaksi di sektor keuangan ya Dan kemudian di rupiah juga kemudian melemah karena isu-isu sentimen semacam itu begitu Nah itu sebetulnya sudah menggambarkan tanda-tanda bahwa pasar ya Atau katakanlah pelaku ekonomi ya Itu tidak terlalu confident kalau kemudian Indonesia memperlebar defisitnya di atas 3 persen begitu Walaupun tadi ya tetap kalau itu diimbangi dengan peningkatan penerimaan Sebetulnya masih bisa ditoleransi Tapi masalahnya adalah dalam realitasnya pada kondisi APBN kita hari ini Sisi penerimaannya cenderung turun Di sisi lain belanja-belanja itu cenderung meningkat ya Apalagi nanti di pemerintahan Pak Prabowo itu akan ada beberapa program populis Yang sifatnya kira-kira kalau dari sisi daya dorong ke perekonomian masih dipertanyakan Tapi daya peningkatan defisitnya sudah kelihatan gitu ya Jadi sudah jadi beban belum tentu jadi multiplier effect untuk pertumbuhan ekonomi Nah itu yang menjadi pertimbangan saya rasa ya gitu ya Kalau kemudian kita mencoba menaikkan level ini kita ya Utang kita